Oke, sahabat-sahabat yang berbahagia, sebelum Anda menyaksikan video dari kami, silakan klik tombol subscribe, lalu klik lonceng, supaya Anda dapat informasi terbaru dari kami dan bermanfaat. PENCEMARAN LINGKUNGAN Pada sekarang ini, kita telah masuk ke dalam era di mana kemajuan ilmu dan teknologi manusia sudah berkembang sangat pesat, dan kemajuan tersebut dianggap membawa kesejahteraan hidup bagi manusia. Namun, selain itu, kita juga tidak boleh lupa bahwasannya, dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi manusia, juga akan menyebabkan kesengsaraan bagi manusia juga, karena akan ada limba industri dari hasil produk-produk industri, dan juga akan ada limba aktivitas masyarakat yang timbul dan tentu jumlahnya relatif. PENCEMARAN LINGKUNGAN Pencemaran lingkungan dan polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan, oleh kegiatan manusia, atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang, atau dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982, polutan adalah zat atau bahan yang menyebabkan polusi. Contoh, karbon dioksida dalam kadar yang kecil bukan termasuk polutan, namun, bila kadarnya melebihi 0,032 persen dapat memiliki dampak yang merusak sehingga disebut dengan polutan. Satu zat dapat dikatakan sebagai polutan bila jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang kurang tepat, dan berada pada tempat yang kurang tepat. Secara garis besar, masalah pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pengaruh pencemaran udara terhadap lapisan ozon Kerusakan ozon disebabkan karena bereaksi dengan radikal bebas klor. Klor berasal dari senyawa CFC yang banyak digunakan untuk pendingin AC, lemari es, penyemplot cet, dan lain-lain. Senyawa CFC dikenal dengan nama Freon. Dengan berkurangnya lapisan ozon dalam stratosfer, maka radiasi sinar ultraviolet lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Dampak yang dihasilkan pula yaitu, yang pertama, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, meningkatnya kasus katarak pada mata, kulit terbakar matahari, dan kanker mata pada sapi. Yang ketiga, menghambat daya kebal manusia sehingga lebih mudah terinfeksi penyakit. Yang keempat, peningkatan kasus kerusakan mata akibat asap fotokomia. Dan yang kelima, penurunan produksi tanaman pangan seperti beras, jagung, dan kedelai. Dan yang terakhir, kenaikan suhu udara karena terjadi penurunan iklim, penurunan produksi pertanian. Karena penyebab utama kerusakan lapisan ozon adalah CFC, maka perlu upaya-upaya yang dilakukan dalam menguranginya. Seperti, yang pertama, penghentian penggunaan CFC dalam penyemprotan air sasol dan pendingin ruangan. Yang kedua, penghentian produk basa plastik yang menggunakan CFC dan diganti oleh bahan lain. Yang ketiga, bengkel mobil untuk pengisian freon harus dapat mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC. Yang keempat, mencegah menggunakan freon untuk AC yang mudah bocor harus diganti atau diberhentikan. Dan yang keterakhir adalah, mencegah penggunaan CFC, halon, metil klorofon, dan karbon trichloroid. Meskipun, produk dan penggunaan CFC segera dihentikan, tetapi perlu waktu 100 tahun untuk memulihkan kondisi ozon seperti semula. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemar udara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pencemar primer. Pencemar primer adalah pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara. Contohnya, adalah dari proses pembakaran. Yang kedua adalah pencemar sekunder. Pencemar sekunder adalah pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya, pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Kemudian, efek dari emisi populasi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang mempengaruhi Pertama, efek dari aktivitas manusia, yaitu Pertama, adanya transportasi Yang kedua, adanya industri seperti pabrik Yang ketiga, pembangkit listrik Yang keempat, pembakaran seperti perapian, kompor, insinerator Yang kelima, adalah gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC Efek dari sumber alami yaitu Gunung berapi Yang kedua, rawa-rawa Yang ketiga, kebakaran hutan Yang keempat, denitrifikasi Yang keempat, dalam kondisi tertentu Vegetasi dapat menghasilkan senyawa organik volatil yang signifikan yang mampu bereaksi dengan polutan, membentuk polutan sekunder Sumber-sumber lain Yang pertama, transportasi Yang kedua, kebocoran tangki gas Yang ketiga, gas metana dari tempat pembuangan akhir sampah Yang keempat, wap larut organik Jenis-jenis bahan pencemar udara Yang pertama, adanya karbon monoksida Yang kedua, oksida nitrogen Yang ketiga, oksida sulfur Yang keempat, CFC Yang kelima, hidrokarbon Yang keenam, senyawa organik volatil Yang keempat, partikuler Yang kelima, radikal bebas Dampak yang ditimbulkan dari adanya polisi udara Yang pertama, dampak kesehatan dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan Dampak kesehatan yang paling umum di Jumbay adalah penyakit ispa Termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernafasan Yang kedua, dampak terhadap tanaman Dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhan tanaman dan rawan penyakit antara lain Klorosis, nekrosis, dan bintik-bintik hitam Yang kedua, adanya hujan asam Yang keempat, adanya efek rumah kaca Yang kelima, adanya kerusakan lapisan ozon Efek rumah kaca terjadi karena adanya CO2 dalam atmosfer yang menyerap sinar panas Yaitu sinar inframerah yang dibancarkan oleh bumi Dengan penyerapan itu, sinar panas terperangkap sehingga naiklah suhu permukaan bumi Naiknya suhu di permukaan bumi mengakibatkan menciarnya es di kutub utara dan selatan Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghambat pemanasan global 1. Pengurangan penggunaan bahan bakar minyak 2. Pengurangan penggunaan energi batu bara 3. Peningkatan produksi mobil yang irit bahan bakar 4. Penebangan hutan harus dikurangi dan peningkatan redoisasi 5. Peningkatan penggunaan energi matahari, angin, dan panas bumi Penyakit alat pernafasan yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain 1. Bronchitis kronis Penyakit ini ditandai dengan batuk yang berkepanjangan dan dahak yang terus keluar 2. Penyakit asma Penyakit yang membuat batang tenggorokan menyempit Penyumbatan batang tenggorokan oleh dahak menyebabkan sesak nafas 3. Polip paru-paru Penyakit yang merusak sel paru-paru Kerusakan sel ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen Sehingga nafas akan tersengal-sengal ketika berolahraga Penyakit yang menyebabkan terpenuhinya 5. Penyakit sehingga Terima kasih telah menonton!